Muzik Sayyidina wa maulana muhammadi Adada lama bi'ilmillahi sholatan Da'imatan bidawami mulkilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi'i wal nursalin Wa ala alihi wassalbihi ajma'in amra'an batu Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang mana dengan nikmat dan karunianya Kita dapat bertemu lagi dengan bulan mulia Yaitu bulan suci ramadhan Kedua kalinya Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW Yang mana dengan ajaran dan suri tauladannya Kita dapat membedakan Mana perkara yang hak Dan mana perkara yang batil Yakni dengan ajaran adil Islam Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Mawidoh Hasanah singkat yang berjudul Meraih pahala yang berlipat ganda Dengan melaksanakan perintah puasa dan amalan utama di bulan Ramadan Hadirin rohimakumullah Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan dengan penuh kesumbuhan dan keikhlasan Namun masih saja banyak manusia yang tidak menyadari akan kewajiban tersebut Padahal Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina amanu kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala aladzina min kablikum la'alakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertanggung Surat Al-Baqarah ayat 183 Menjelaskan tentang perintah berpuasa Surat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman Sebagaimana pada awalan surat tersebut Ya ayyuhaladzina amanu Yang berarti wahai orang-orang yang beriman Hadirin rohimah kumun Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum Tetapi juga sebagai perintah yang bertujuan Untuk memperkuat iman kita Dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT Dalam bulan puasa ramadhan ini Mari kita memperbanyak amalan-amalan Di bulan ramadhan ini Hadirin rohimah kumumah Amalan-amalan apa saja yang dapat kita laksanakan Di bulan yang penuh berkah ini Yang pertama yaitu berpuasa Berpuasa pada bulan ramadhan ini Adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus Tetapi juga menaapi rambu-rambunya Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa kemudian mengetahui rambu-rambunya Dan memperhatikan apa yang seharusnya diperhatikan Misaya itu akan menjadi pelebur dosa-dosa di waktu sebelumnya Hadis riwayat Ibn Habbar dan Al-Waiha Amalan yang kedua yakni membaca Al-Quran Seperti yang kita ketahui Al-Quran diturunkan pada bulan suci ramadhan Peristiwa yang dinamakan dengan Musulul Al-Quran Jadi tidak heran bahwa Nabi Muhammad SAW Lebih memperbanyak membaca Al-Quran Pada bulan suci ramadhan Dibandingkan dengan bulan-bulan ramadhan Amalan selanjutnya yaitu bersedekah Contoh kecilnya yaitu memberimakan Orang-orang yang berbuka puasa Memberimakan orang yang berbuka puasa Hanyalah contoh sebagian kecil Dari macam-macam sedekah lainnya Masih banyak sekali bentuk-bentuk sedekah Yang dapat dilakukan di bulan suci ramadhan ini Hadirin Rahimah Kudulah Mari kita jadikan bulan suci ramadhan ini Sebagai momentum bagi kita Untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita Kepada Allah SWT Selama ramadhan Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita Seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran Kita manfaatkan malam-malamnya Dengan membaca Al-Quran Mengikuti sholat rawi Dan memohon ampunan kepada Allah SWT Hadirin Rahimah Kudulah Di akhir Mawidah Hasanah ini Saya ingin mengajak kita semua Untuk menjadikan bulan ramadhan ini Sebagai momentum Yang dapat menjadikan kita Untuk meningkatkan iman dan taqwa Pada Allah SWT Belum saya mengakhiri Mawidah Hasanah kali ini Saya ingin mengajak kita semua Untuk menjadikan bulan ramadhan ini Sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan taqwa Pada Allah SWT Semoga kita dapat menjalankan Ibadah-ibadah di bulan ramadhan ini Dengan penuh kesungguhan Keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam Sebelum saya mengakhiri Mawidah Hasanah kali ini Izinkan saya menyampaikan sebaik waktu Ada anak berjalan di jembatan Ibu bapaknya berjalan-jalan Mari mensucikan diri di bulan ramadhan Perbaiki diri dengan memperbanyak amal Hadirin rahimah kumuhu Sekian Mawidah Hasanah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri Semoga Allah selalu menuntut kita Ke jalan yang benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!